Halo teman-teman sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, walaafiat, serta terus dapat berkarya dan berjaya. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit secara singkat bagaimana cara kita menentukan pembiayaan suatu bangunan dalam 1 meter luas. Oke, pasti teman-teman sekalian pernah mendengar gitu kan, di masyarakat ataupun di lingkungan luas bahwasannya ada misalnya dalam 1 meter luas bangunan itu biaya bangunannya itu upah plus bahan itu sampai 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta dan 3 juta setengah gitu kan. Sekarang asal-muasal 2 juta, asal-muasal dari 3 juta, asal-muasal dari 3 juta setengah per 1 meter luas dalam pembangunan suatu bangunan itu, katakanlah rumah, itu dari mana gitu kan. Nah, disini saya akan jelaskan sedikit asal-muasalnya dan juga kenapa timbul angka 2 juta, 3 juta dan seterusnya seperti itu. Oke, yang pertama kita pendahuluan bahwasannya yang beredar di masyarakat kan seperti ini. Coba saya sampaikan, misalnya yang berkembang di masyarakat itu diklasifikasikan terhadap bangunannya. Misalnya contoh, klasifikasi pertama gitu kan, ada bangunan tipikal sederhana. Ini bangunan ini kita identifikasi saja rumah, karena yang namanya bangunan itu umum, jadi kita identifikasi saja bangunan ini adalah rumah. Jadi, klasifikasi bangunan rumah sederhana, itu biasanya kalau bangunan sederhana yang beredar di masyarakat kan per 1 meter luasnya itu 2 juta sampai dengan 3,5 juta. Ya kan? Ini untuk bangunan sederhana dalam 1 meter luas. Oke, kemudian ada bangunan semi mewah. Semi mewah. Nah, bangunan semi mewah ini terhitung dari mulai 3,5 juta sampai dengan 4,5 juta dalam 1 meter luas. Oke, kemudian ada lagi klasifikasi bangunan mewah. Oke, ini diidentifikasi startnya mulai dari 4,5 juta per meter luas sampai dengan 6 atau 7 juta per meter luas. Ya, kemudian ada bangunan sangat mewah. Nah, mungkin kalau kategori bangunan sangat mewah ini bisa jadi lantainya itu saja granit impor dari luar negeri yang harganya bisa satu kotak itu jutaan gitu kan. Nah, itu kita start dari 6,7 juta per meter luas sampai dengan tak terhingga gitu. Bisa jadi tak terhingga ini sampai dengan 100 juta kek atau berapalah. Dan ini sepertinya jarang terjadi gitu. Semewah-mewahnya bangunan pasti ada nilai yang bisa kita hitung. Kenapa? Namanya juga bangunan. Ya, pasti ada ilmu untuk menghitung. Jadi, bangunan dalam segi menghitung pembiayaan bangunan itu tidak bisa dihitung secara taksir. Melainkan harus dihitung secara teknis dan taktis. Oke, teman-teman. Ini adalah, ibaratnya adalah suatu acuan yang bersifat taksir. Artinya, ini bukan acuan resmi, bukan rujukan resmi berdasarkan perhitungan teknis dan taktis. Jadi, ini yang berkembang adalah asal-muasalnya dari taksiran yang bersifat pekerjaan yang sudah dilakukan. Atau pekerjaan yang sudah pernah dilakukan di lingkungan masyarakat itu. Contoh misalnya, kita ngambil aja contoh yang ini. Bangunan sederhana. Kita ambil contoh ya. Bangunan sederhana ini misalnya dasarnya dalam 1 meter luas, pembiayaan upah dan bahannya misalnya 2 juta kita ngambil. Atau kita ngambil 3 juta setengah. Nah, lebih mudah kita ambilnya per 1 meter luas. Di antara 2 juta dan 3,5. Berarti kita ngambilnya 3 juta aja. Oke, nah. Jadi, misalnya 3 juta. Jadi, ceritanya. Kita hapus dulu. Nah, dasar orang kenapa berasumsi, beropini, dan mentaksir 1 meter luas bangunan sederhana menjadi 3 juta. Nah, dasarnya adalah ada suatu pembangunan rumah katakanlah tipe 36 di lingkungan tersebut. Jadi, tipe 36 ini di lingkungan tersebut pada saat dibangun full, gitu kan. Ini ilustrasi aja bangunannya. Oke, jadi pada saat dibangun, katakanlah tahun ini, 2020, jadi dia ada biaya upah dan ada biaya bahan. Nah, pada saat dia melaksanakan pembangunan rumah ini, upah dan bahannya ini adalah harganya, adalah, katakanlah harganya itu, keseluruhan pembangunannya ini adalah Rp. 105 juta. Misalnya, jadi, berdasarkan penghabisan biaya atau biaya yang dibutuhkan dalam membangun satu rumah ini jadi, upah dan bahan adalah Rp. 105 juta. Maka, ukuran ini adalah 36, artinya 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, konsepnya untuk mentaksirkan rumah ini berarti Rp. 105 juta dibagi Rp. 36. Oke, Rp. 105 juta dibagi luasan bangunannya atau luasan rumah adalah Rp. 36. Sama dengan, coba kita cari, biar lebih cepat pakai kalkulator. Rp. 105 juta dibagi 36. Oke, Rp. 105 juta dibagi 36. Sama dengan, Rp. 2,9 juta, Rp. 2 juta, Rp. 900 ribu. Nah, berdasarkan ini, dibulatkan menjadi Rp. 3 juta per 1 meter luas. Nah, seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi, anggapan Rp. 3 juta per meter luas ini untuk bangunan sederhana berdasarkan pengalaman ataupun hasil pekerjaan yang sudah dilakukan pada bangunan-bangunan sebelumnya atau rumah-rumah sebelumnya di lingkungan tersebut. Sehingga, didapatlah Rp. 3 juta. Jadi, teman-teman sudah tahu, asal-muasal Rp. 3 juta ini, inilah dia. Namun, sekali lagi saya jelaskan. Secara teknis, secara taktis, secara ilmu teknik sipil, yang harga taksiran ini tidak bisa dipakai sebagai acuan resmi. Oke? Sekali lagi, harga taksir ini tidak bisa dipakai secara acuan resmi. Kenapa? Saya hapus dulu. Yang belum sempat nonton, bisa diulang. Oke? Kenapa saya berbicara bahwa harga taksir ini tidak bisa dijadikan acuan resmi? Kenapa? Dalam suatu konsep rumah, itu spesifikasi, oke, luar tulisan dokternya, spesifikasinya berbeda. Kita tidak berbicara spesifikasi material dulu, tapi dari spesifikasi bangunan saja sudah berbeda. Contoh, misalnya fondasi batu kali, gitu kan? Nah, fondasi ini, untuk tipikal, dimensi dan bentuk saja, setiap rumah, setiap bangunan itu berbeda. Oke, katakanlah rumah yang 3 juta ini, per 1 meter luas, ini lebarnya misalnya adalah 60, 25, tingginya 80. Kan tidak mungkin diadopsi seluruh bangunan ke depan itu akan sama persis. Spesifikasi terhadap dimensi ataupun bentuk dari fondasi tersebut. Oke, manakala misalnya rumah yang lain itu, posisinya berbeda fondasi. Ada yang pendek, ada yang lebih tinggi. Otomatis kan dari segi nilai biaya fondasi saja sudah berbeda. Gitu. Sekarang pertanyaan, bedanya kan tidak terlalu jauh bang. Oke, satu poin, satu opsi, satu item ini tidak terlalu jauh. Tetapi kan tidak tertutup kemungkinan untuk poin item-item pekerjaan lain juga berbeda dimensi, berbeda spesifikasi. Gitu. Jadi, intinya untuk menentukan harga pembiayaan suatu bangunan secara real, secara teknis, secara taktis, tetap intinya harus dihitung secara pasti. Oke, teman-teman sekalian. Inilah asal-muasal dari mana dasar taksiran harga yang berkembang di lingkungan masyarakat. Semoga ini bermanfaat. Apabila memang ada pertanyaan, silakan berkomentar. Insya Allah, saya siap membalas. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.